reviving satu orang dari tim Durian disana sementara The Crush nya bakal cari mana lawan ya dan langsung terkena headshot begitu saja kekuatan seorang The Crush disana bener-bener tidak waktu coba melakukan ending gitu apalagi kayak ibaratnya posisi punggat pun juga langsung apa ya memakan korban juga untuk temen-temen Durian yang memang untuk secara buat memberikan satu regroup ke arah dua pemain gitu split dua-dua itu kayak yaudah punggat pun enak banget gitu tinggal lempar granat dan kita lah disini sudah ada satu setup juga granat yang akan coba langsung dilemparkan dan udah ditembakin sama aset punggat lagi dan lagi bakal coba untuk melakukan setup granatnya hampir saja terkena tapi ada timeturner yang dikeluarkan secara sempat waktu bakal ada duel antara The Crush dan juga Aset disini tembakan demi tembakan sudah dikeluarkan satu orang berhasil di takedown langsung dicari lagi dimana lawannya dimana satu orang bakal coba untuk menonjok nonjok aja disana dimana seorang makisik berhasil mendapatkan nubah satu orang disini bakal coba langsung ditembak lagi bakal menjadi dua lawan dua dimana Jasmine bakal coba untuk melakukan defending terhadap lawan-lawannya obi sedikit kesulitan dua lawan satu apakah bisa karena ada seorang Jasmine disini yang bakal untuk coba save the day iya 1v1 tapi kita disini Jasmine cukup objektif juga merevive seorang MFP disini eh ada yang mau revive tapi tidak bisa kawan karena bakal langsung di end begitu saja sementara MFP bakal langsung maju ke depan sementara Jasmine dari kejauhan berhasil menumbangkan lawan terakhirnya gitu kan kalo ngeliat Jasmine gue jadi inget Mary Olivia gitu waduh itu tadi ya memang wanita di Indonesia memang memang Mary Olivia itu memang kuat juga di class kuat gitu oh iya bukan Maria kan bukan oh beda ya Mary Olivia dan balik lagi ya untuk dari tugasnya Jasmine sendiri dia tahu gitu kan udah diinfokan sama the class ataupun punggat bahwa tinggal satu orang lagi tersisa gitu kan dan satu orang lagi udah dibalik pintu dan Jasmine sendiri tahu gitu bahwa secara sadar dia nggak perlu harus 1v1 dan dia harus coba objektif aja gitu merevive temannya dan berhasil aja juga FMP itu direvive gitu ya kan bener dan gue juga mau shout out buat IGL-nya atau in-game leader atau shout color-nya karena gue rasa tadi Jasmine bisa setenang itu karena ada komen yang cukup jelas gitu loh iya itu lagi ya makanya harus bener-bener jelas ya secara buat lu kayak lu aluk posisi penak down tapi lu harus terus memberikan informasi yang pasti biar temen lu yang mencoba buat menjadi save the date-nya kayak nggak terlalu panik atau nggak terlalu bingung gitu dimana sih posisi sebenarnya musuh itu dimana gitu yes so tadi kita bisa ngeliat gimana seorang punggat itu memberikan satu tembakan untuk mengelambui lawannya karena di lain sisi ternyata di kerasnya oh my god seorang punggat berhasil menubahkan seorang aset dengan headshot langsung menggunakan MP5-nya disana ada granat yang udah mulai dimasak dilemparkan ke depan juga dan berhasil menubahkan 2 orang sekaligus disini bukan main bocah luar biasa dari Thailand ayai berhasil mendapatkan kemenangan di round kedua waduh waduh bocil ajaib bener-bener ajaib banget gitu dia secara posisi bener-bener udah kayak yaudah hatam aja gitu kan dia tahu nih depannya 2 orang musuh temen-temennya sisanya udah lu mau cari ambil jalan yang mana yang bisa setidaknya mem-backstep satu orang walaupun nanti kalo gua lempar bomnya tuh gak kena sama musuhnya gitu tapi setidaknya lu bisa memberikan damage dari belakang gitu betul kalo ngomongin punggat ini dia kan bocil ya tapi tentunya bukan bocil bang baywan yuk CRU ya waduh bukan ya pak bukan dong gua kira bocil-bocil yang gitu pak dia tidak seperti itu dia tetep pelatihan gitu di rank atau gimana gak pernah ngajak baywan oh gak pernah gak pernah bukan yang bang give alok bang waduh yahaha alok wahyu yuk kita masuk ke dalam matchnya dimana kita bakal ngeliat seorang punggat mulai bakar-bakar granatnya dilempar ke depan nah kalo ngomongin granat-granat kayak gini gua gak sabar sih ngeliat gimana Bion melakukan setup granat nih itulah dia makanya gak sabar kan makanya abis match ini tentu kita akan melihat permainan dari temen-temen indom nih 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 ya liat ya liat ya dan hop waduh hampir nyaris 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 dan sudah ada satu ini ditembak saja headshot disini oh my god berhasil ditumbangkan begitu saja dengan satu striving yang cukup cepat dan mengarah ke kepala sekaligus dimana punggat disini bakal coba untuk melakukan lempar granat ke daerah bawah eh ada yang terpantul dicoba dicari dimana lawannya asyap disana respon mulai cukup cepat sedikit kesulitan karena ada dua orang sekaligus depan dan belakang dan the cruise disini bakal coba save the day karena ada lempar granat dua orang sekaligus yang ada di depannya dimana jasmine mulai memberikan pressure terhadap seorang asyap disana tapi berhasil ditembakkan oleh seorang the cruise disini the cruise bakal 1v1 melawan seorang manik tapi bakal lebih bermain secara objektif lagi karena coba melakukan reviving terlebih dahulu ya sudah ada juga jumpsuit menuju ke arah-arah makisik yang dimana sudah sangat low banget hal-hal tapi oh my god satu vision yang dimiliki oleh the cruise bener-bener langsung ke kepala menusuk tajam ke arah tempurung kepalanya the cruise bener-bener keras abis bos ya dan kita bisa ngeliat gimana seorang the cruise ini bermain tuh bener-bener walaupun terkesan terburu-buru tapi sebenernya enggak gitu betul geretnya tuh aktif banget aktif banget bocanya tuh aktif banget tapi efektif gitu nah itu kan ada tuh orang yang so lincah tapi nembaknya kemana-mana jamsut ke langit ke langit jongkok luol tapi dari the cruise ini dia enggak seperti itu betul jadi kalau misalkan ada satu posisi memang setidaknya dia udah lihat musuhnya tuh dia udah kayak tau oh gak perlu jumpsuit kita strafing atau kita pick aja ke arah kanan ya udah gitu gak perlu harus lebay banget gitu ya kan iya dan gua rasa disini durian harus berusaha lebih keras lagi gimana caranya mereka melakukan setup ulang untuk melawan the cruise dan kawan-kawan karena durian disini selalu kalah setup menurut gua ah itulah dia bener-bener-bener kalah setup dan juga kita lihat disini udah ada manis ternyata yang ternyata justru mau dia bundir bundir terkena granatnya sendiri dimana the cruise gak mau tunggu lama-lama lagi langsung mencari dimana lawannya coba melakukan reviving satu orang dari tim durian disana sementara the cruise yang bakal cari dimana lawannya dan langsung terkena headshot begitu saja kekuatan seorang the cruise disana bener-bener tidak bisa dibendung lu lihat lu lihat cara dia melakukan satu tembakan M drag ke arah atas itu gak ada yang miss sama sekali langsung on point langsung ke arah kepala critical damage dan itu memang langsung dua orang sekaligus bisa langsung ditumbangkan dan artinya Sontam berhasil mengamankan posisinya untuk lanjut ke babak selanjutnya congratulations dan wow wow Sontam wow waduh 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 jasmin dengan gayanya enggak sih gue paling keren sih gayanya punggat sih oke punggat masih pake ini ya putih banget gitu ya waduh masih polos banget gitu kan wow tapi keren banget sih ini bener-bener nah itu dia tadi ada yang mau gue notice itu dimana seorang punggat itu memberikan satu distraction dia coba nembakin ke arah musuh walaupun nembaknya asal gitu ya ternyata memberikan space untuk seorang The Crush itu untuk masuk ke daerah pemasangan bom di Site A iya itu dia dan kayak ya emang sebenernya menurut gue ya tadi yang udah sempat gue juga notice bahwa kayak gak semua tempat ataupun map di Bermuda yang emang udah tau ada Site A, Site B nya kayak lu gak perlu terlalu fokus untuk plan bom yang penting kalau emang tempat itu memungkinkan untuk bisa all-in aja gitu kan 4 orang sekaligus ya udah all-in tanpa lu harus perlu kayak ibaratnya sibuk banget buat pasang bom gitu betul dan ini ada lagi yang terakhir dimana The Crush boom dia tau banget gimana dia harus mengambil posisi dan kapan dia harus nge-drag tembakannya gitu gue suka banget sih dengan kontin dun r Gegag sampai ke Terima kasih telah menonton